Kunci kemenangan tim DAS Indonesia atas kurasyao. Yang pertama, permainan yang terorganisir. Permain dengan formasi 3-4-3, para skuad Garuda bisa bermain baik sepanjang laga. Permainan Mark Locke dan kawan-kawan pun terlihat terorganisir dari transisi bertahan ke menyerang maupun sebaliknya. Bahkan komunikasi antar pemain pun tampak baik dan tidak banyak kesalahan yang terjadi. Sebab demikian, permainan yang terorganisir itu mampu membuat tim DAS Indonesia mencetak 3 gol. Meski harus sempat tertinggal dulu 1 gol di awal menit papak pertama. Yang kedua, dukungan supporter. Kendati Stadion GBLA tidak seramai biasanya jika tim DAS Indonesia main. Namun, sorak-sorak penonton tetap menjadi motivasi tersendiri bagi para penggabat tim DAS Indonesia untuk meraih kemenangan. Pasalnya, Kurasiao sendiri bukan tim yang sembarangan. Lalu yang ketiga, Dimas Deraja tampil impresif. Di balik kemenangan 3-2 ada satu sosok yang punya peran sentral di pertandingan pertama kontra Kurasiao. Pemain tersebut adalah Dimas Deraja, striker jangkar yang ditaruh Sintayong sebagai pemain nomor 9. Dimas Deraja sukses membuktikan kepercayaan diri yang diberikan Sintayong. Di mana pemain Persi Kapu 19-73 itu mampu mencetak 1 gol dan menyumbangkan 1 asis. Yang keempat, Kecerdikan Sintayong. Kecerdikan Sintayong menjadi faktor utama kunci sukses tim DAS Indonesia menang atas Kurasiao. Tak kira-kira tidak, Sintayong yang optimis bisa menang sejak awal memberikan bukti jatah dengan perbaikan afik squad Garuda. Pelatih asa Korea Selatan itu pun tidak takut memberi kesempatan pemain muda untuk main tas di laga semalam. Bahkan sejumlah nama debutan seperti Ramadan Sananta dan Dendy Sulistiawan pun diberi menit bermain. Sintayong kecewa Jordi Amat dan kawan-kawan belum bisa main di FIFA Match Day. Pelatih tim DAS Indonesia Sintayong sebenarnya kecewa belum bisa memainkan tenaga tiga calon pemain naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walls, dan Saint Patinama di laga tim DAS Indonesia versus Kurasiao. Karena itu, ia berharap proses naturalisasi Jordi Amat dan kawan-kawan segera rambut. Tentunya tim DAS Indonesia diprediksi bakal semakin kuat jika diperkuat oleh Sandy Walls dan kawan-kawan di laga kontrak Kurasiao. Namun sepertinya, ketiga nama itu masih berurusan dengan administrasi sebelum disahkan menjadi warga negara Indonesia. Meski tidak secara langsung mengungkapkan, Sintayong mengisyaratkan ingin memainkan ketiga pemain ini di laga tim DAS Indonesia versus Kurasiao. Namun saat ditanya alasan tidak memainkan mereka, Sintayong hanya menyebutkan mereka belum menjadi WNI. Sementara itu, tim DAS Indonesia masih akan melawan Kurasiao untuk kedua kalinya di FIFA Match Day September ini. Squad Garuda akan menghadapi tim DAS Kurasiao di Stadion Bekansari Bogor pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun, para pemain naturalisasi itu sepertinya juga belum akan bermain di laga itu. Diharapkan mereka akan membela Squad Garuda di Biala AFF 2022 yang bakal dikelar akhir tahun ini. Namun, melihat agenda klub Sandy Walls dan kawan-kawan, hanya Jordi Ahmad dan Slim Patinama yang berpeluang membela tim DAS Indonesia di Biala AFF 2022. Sebab ketika Biala AFF 2022 bergulir, Liga Belgia, tempat di mana klub Sandy Walls bertanding, tengah menggulirkan kompetisi. Statistik Squad Garuda Chiamik netizen minta Garrett Southgate belajar dari Sintayong. Tim DAS Indonesia baru saja memetik kemenangan di FIFA Match Day edisi Sabtu 24 September 2022. Berhadapan dengan Kurasiao, Squad Garuda pun menang dengan skor 3-2. Gol-gol Tim DAS Indonesia dicatat oleh Mark Klok, Pak Rudin Arianto, dan Dimas Derajan. Sementara Kurasiao mencetak gol melalui Rancelo Jangga dan Juninho Bakuna. Sebelumnya, Tim DAS Indonesia tercatat sudah melakoni 4 pertandingan internasional berlabel FIFA Match Day selama 2022. Dan hasilnya, Squad Garuda tidak terkalahkan dengan memenangi 3 laga dan 1 kali seri. 3 kemenangan ini didapat dengan unggul 2 kali kontra Timur Leste. Lalu, terbaru Tim DAS Indonesia menang Kurasiao di laga ini. Sedangkan, 1 hasil seri didapat saat bermain 0-0 kontra Bangladesh. Tidak heran, performa Tim DAS Indonesia Aswan Sintayong mulai mendapatkan pujian khususnya dari para netizen. Begitu banyak apresiasi diberikan untuk sosok pelatih yang membawa Tim DAS Korea Selatan tembus piala dunia ini. Bahkan, ada yang mengajak manajer Tim DAS Inggris, Gerard Sogat, untuk belajar dari Sintayong. Dan berikut ini beberapa pujian dari netizen untuk Sintayong.